Ya proton, yang terutama dalam hidup ini adalah hubungan dengan Allah. Karena kalau kita gagal hubungan kita dengan Allah, kita udah gak usah bicara yang lain. Karena kita sudah tidak terhubung dengan sumber kehidupan yang berkelimpah. Saya yakin, seyakin-yakinnya ketika Anda mulai nangkap mengerti apa yang saya bagikan hari ini, maka Anda senang sekali berdoa. Kesukaanmu adalah apa? Berdoa. Bahkan bukan hanya berdoa, berpuasa. Saya ini lagi kotbah sama saudara, lagi kondisi berpu-berpuasa dari kemarin. Saya udah berpuasa sudah hampir 21 hari. Nah, saya lakukan ini bukan sebagai satu keberatan, bukan sebagai satu rutinitas atau ritual agamawi. Itu capek deh, capek dong gitu kan. Tapi kesukaan. Ya, kesukaan. Karena saya mengerti betul bahwa doa itu adalah hubungan saya dengan apa? Sumber kehidupan yang berkelimpahan. Haleluya. Nah, saudara Yesus adalah model buat kita. Yesus adalah Allah 100% tapi juga dia manusia 100% pada waktu dia ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Ya, namun Yesus memiliki sebuah gaya hidup berdoa. Apakah Yesus perlu berdoa, saudara-saudara? Kita bisa bilang sebetulnya tidak perlu ya. Kalau dia Allah, dia tinggal bersabda. Ya kan? Tetapi, saudara, Yesus Allah yang adalah manusia. Sebagai manusia. Dia harus membangun hubungan dengan Allah. Oke? Dia harus membangun hubungan. Itulah sebabnya, saudara, dikatakan di dalam Markus 1 E35. Mari kita baca. Dua, tiga. Pagi-pagi benar. Oke. Yesus pagi-pagi benar, ngapain? Kalau kita pagi-pagi benar, ngapain? Siapa yang selimutan? Masih tidur. Masih. Tadi kita bilang, Yesus gak perlu berdoa. Tapi, Yesus pagi-pagi benar, berdoa. Kalau Yesus tidak perlu berdoa saja, berdoa. Seharusnya kita gimana, saudara? Kita harusnya lebih dong dari Yesus. Ya. Kalau saudara memahami doa adalah minta. Sedara akan terpaksa berdoa atau males berdoa. Tapi kalau saudara hari ini. Ngerti. Bahwa doa adalah aku membangun hubunganku. Dengan alas sumber kehidupan yang berkelimpah. Maka doa adalah sebuah kesukaan. Kecuali saudara memah, mati. Oh ya, maksudnya bukan mati fisik ya. Mati rohaninya. Iya kan? Gak masalah. Monggo, silahkan. Tapi kalau saya enggak. Saya enggak mau. Karena firmanya berkata, tetaplah. Bukan sekali-kali baru berdoa. Oh kalau disuruh, tetaplah berdoa. Maka saudara doa itu bukan sesuatu program jikalau. Jikalau kalau ada waktu, jikalau kalau saya lagi pingin, jikalau kalau ada masalah. Doa itu bukan pilihan sebetulnya. Doa itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Nanti ke depan saya akan lebih membuka supaya saudara itu lebih bergairah. Kesukaanmu adalah berdoa. Katakan bersama, kesukaanku adalah berdoa. Yesus sebagai anak manusia menjadikan hubungan dia dengan Bapak sebagai sebuah prioritas. Sebelum dia, saudara ku melanjutkan satu hari dengan aktivitas. Dengan berbagai urusan-urusan dan pekerjaan pelayanannya. Maka yang Yesus lakukan adalah ketemu Bapaknya dulu. Berdoa. Jadi ini saudara menunjukkan bahwa Yesus memprioritaskan Tuhan di atas satu hari yang baru. Tapi juga di atas semua aktivitas dalam hidupnya. Nah kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya dikatakan. Ketika Yesus pergi pelayanan. Ada banyak orang disembuhkan. Ada banyak orang dilepaskan. Ada banyak orang dipulihkan. Ada banyak hal karya ilahi yang Yesus bisa lakukan. Karena apa saudara? Karena Yesus sudah berdoa. Dia sudah terhubung dengan sumber ilahi. Sumber kuasa. Sumber kasih. Jadi sudah penuh nih kasih. Sudah penuh kuasa. Jadi waktu dia ketemu orang dia tinggal ngalirin. Tinggal rilis. Tinggal lepas. Halo? Halo? Kalau saudara kuperbendaraanmu kosong. Tidak ada sesuatu di sini. Saudara ketemu orang bisa bagi apa? Tidak ada yang bisa saudara bagikan. Betul tidak? Jadi kenapa Yesus selalu disertai tanda mujizat? Selalu memberkati hidup orang lain? Karena dia penuh. Penuhnya dari mana? Waktu dia terkoneksi dengan sumber. Haleluya. Haleluya. Aku perlu Tuhan. Kasih. Lebih lagi. Kuasa. Kenapa? Loh yaak. Kita perlu kasih dan kuasa bukan untuk diri kita. Bukan. Tapi supaya saudara kita bisa berbagi. Betul? Banyak orang di sekitar kita. Membutuhkan. Tapi kalau kita sendiri kering. Apa yang bisa kita bagikan? Saya percaya hari ini ketika saudara mulai mengerti hal ini. Kesukaanmu adalah berdoa. Haleluya. Martin Luther. Sang proklamator protestan ya. Itu mendapatkan pewahiyuan mengenai protestan itu dari hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi pembuat sejarah dalam kekristianan. Pentakosta karismatik. Berterima kasih kepada protestan. Karena itu adalah sebuah gerakan pembaruan reformasi. Kalau enggak ada Martin Luther. Kemungkinan kita masih mempraktekan kehidupan agamawi kekristianan. Dan bukan menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Kemungkinan kalau tiap kali minta ampun dosa. Ngaku dosa mesti bayar juga. Kemungkinan. Tapi karena sedara si Martin Luther. Dia dapat pewahiyuan. Lah firman enggak bilang begitu. Solafide, solagrasia. Solagraga apa lagi? Scriptura. Karena firman, karena iman, karena anugrah. Tidak ada pekerjaan yang lebih banyak yang harus saya kerjakan. Ketika ada begitu banyak beban, masalah dalam hidupku. Maka saya akan memberikan lebih banyak waktu saya untuk berdoa. Semakin banyak waktu yang saya berikan dalam doa, semakin menyelesaikan banyak hal yang tadinya saya tidak bisa selesaikan dan kerjakan dalam waktu yang singkat. Pernyataan Martin Luther tidak mudah diterima oleh kita. Betul? Logikanya begini sedara. Kalau ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, diselesaikan. Maka kita perlu apa? Lebih banyak apa? Ya. Kita perlu lebih banyak waktu kerja. Doa bagi banyak orang dianggap bukan pekerjaan. Doa bagi banyak orang dianggap hanya orang-orang pemalas yang suka berdoa. Tapi saya mau beritahu, Allah sangat menghargai para pendoa. Saya ulangi. Tuhan sangat menghargai para pendoa. Pendoa sahabat itu bagi Tuhan sangat istimewa. Loh, kenapa Pak Pendeta sangat istimewa? Karena para pendoa sahabat itu adalah orang-orang yang mengeksekusi apa yang menjadi kendak Allah yang sungguh amat baik di sorga terjadi di bumi. Semua kendak Allah yang sungguh amat baik terjadi di bumi. Terjadilah hidup keluarga dan komunitas siapapun, kota kita, bangsa kita. Oleh karena para pendoa sahabat. Kalau saudara ngerti hal ini, saudara akan menjadi seorang yang kesukaannya adalah berdoa. Ketika engkau masuk dalam ruang doa dan puasamu, saya beritahu, banyak hal yang sulit, banyak hal yang suka, yang membutuhkan tiga minggu, yang membutuhkan tiga bulan, yang membutuhkan tiga tahun, bisa diselesaikan oleh Tuhan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. diperlukan doa yang bertekunan. Nah, perbanyaklah jam doa. Kalau saudara mau lihat, problem kok gak selesai-selesai. Oke, puji Tuhan untuk ada problem. Tapi sering kali problem gak selesai-selesai. Karena akumulasi doanya belum cukup. Terima kasih.